Cek saldo BPNT Mei Juni Bank BRI Mandiri BSI saldo Rp400.000 sudah masuk kartu KKS Kabar terbaru Kementerian Sosial Bansos Pena kembali dilanjut Umur 20 hingga 40 tahun akan di graduasi di tahap ketiga Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH bantuan pangan non tunai Karena pada sore hari ini kita akan melakukan pengecekan saldo BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Bank BRI Mandiri BSI saldo Rp400.000 sudah masuk ke kartu KKS Kabar terbaru Kementerian Sosial Bansos Pena kembali dilanjut Umur 20 hingga 40 tahun akan digraduasi di tahap yang ketiga Nah seperti apa beritanya apakah benar tentang berita tersebut Mari kita simak bersama-sama Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal alamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi siapa sosial dimanapun anda berada Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting Yaitu yang pertama kita akan melakukan pengecekan saldo Untuk alokasi BPNT Mei Juni Bank BRI Mandiri BSI Apakah sudah ada saldo masuk hingga sore hari ini Untuk bank tersebut Kemudian kabar terbaru Kementerian Sosial Bansos Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Kembali dilanjut Umur 20 hingga 40 tahun akan digraduasi Tahap yang ketiga Nah apakah benar tentang berita tersebut Mari kita simak bersama-sama Satu persatu tentunya Baik siapa sosial dimanapun anda berada Kita akan ke topik yang pertama Pengecekan saldo Untuk bank BRI Mandiri BSI hingga sore hari ini ya teman-teman semuanya Perlu kita ketahui bersama Sudah kita kabarkan bahwa bank BNI Sudah menyeluruhkan bantuan sosial Mulai pada hari Senin Selasa dan Rabu Sudah terpantau banyak sekali di berbagai wilayah di Indonesia Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Kemudian Sulawesi, Kalimantan Sudah terpantau cair ya teman-teman semuanya Untuk pemegang kartu KKS Bank BNI Nah pertanyaannya Soalnya masih sepi Untuk Bank BRI Mandiri BSI Nah apakah Di aplikasi 6NG sudah terpantau Perintah membayar Nanti kita akan buktikan ya Sahabat sosial Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Terkait di aplikasi 6NG Bahwa untuk ketiga bank tersebut Terutama BRI Mandiri BSI ya Sahabat sosial Untuk Bank BRI teman-teman semuanya Terakhir pada hari Sabtu ya Tanggal 17 Juni tahun 2023 Memang sudah status SP2D Nah pada hari Selasa kemarin Ada beberapa yang sudah tersalurkan ya teman-teman semuanya Karena memang belum banyak yang SP2D pada hari Sabtu kemarin Kemudian Bank BNI Banyak sekali memang yang sudah masuk SP2D Dan terbukti mulai hari Senin Sudah tersalurkan ya Merata di berbagai wilayah di Indonesia Terkait Bank Mandiri juga sama Masih belum banyak yang masuk SP2D Dan yang lebih mengejutkan adalah Bank BSI belum naik statusnya menjadi SP2D teman-teman semuanya Hingga pada sore hari ini Kita berharap untuk Bank BSI segera menyusul Naik SP2D ya teman-teman semuanya Agar segera tersalurkan untuk saldo 400 ribu rupiah Di kartu KKS Baik kita akan melakukan pengecekan saldo Apakah sudah ada saldo masuk terkait Bank BRI Mandiri BSI Karena Bank BNI kita sudah ketahui bersama Banyak yang sudah masuk ya Sahabat sosial Ini 2 jam yang lalu Alhamdulillah sebagian Sulawesi Kemarin sudah masuk BPNT tahap ketiga Periode 2017 Semoga saya menyusul ATM-nya Bank BRI tanggal 20 ya teman-teman semuanya Berarti masih kemarin pada hari ini belum terpantau untuk Bank BRI Tersalurkan teman-teman semuanya Kemudian kita lanjut Untuk Bank Mandiri apakah ada BPNT tahap ketiga Juni Bank Mandiri mulai cair ya Sama masih tanggal 20 Kita pengecekan saldo pada sore hari ini Belum ada kabar terkait penyeluruhan Bank Mandiri teman-teman semuanya Nah apalagi Bank BSI belum ada kabar sama sekali Hingga sore hari ini Seperti yang tadi saya sebutkan Bank BSI belum naik ke taraf SP2D Dan kita sudah pantau Bank BNI banyak sekali pada sore hari ini ya teman-teman semuanya Di antaranya kita contohkan saja ya teman-teman semuanya Untuk Bank BNI Apakah teman-teman semuanya pemegang Bank BNI sudah masuk semuanya Yang sudah cair boleh tinggalkan di kolom komentar Yang belum cair di wilayah mana saja yang belum tersairkan Agar menjadi pengetahuan bagi KPM yang lainnya ya Sahabat sosial disini terpantau Ada Tasik Malaya teman-teman semuanya 400 ribu rupiah pukul tadi sekitar jam 9 pagi Teman-teman semuanya ya sudah masuk untuk BPNT di Bank BNI ya sahabat sosial Nah itulah teman-teman semuanya untuk pengecekan saldo BPNT Mei Juni Alokasinya ya teman-teman semuanya Semoga yang sudah cair bermanfaat Yang belum cair bersahabat terlebih dahulu Selalu cek secara berkala ya teman-teman semuanya Kemudian kita ke topik yang kedua adalah Kabar terbaru Kementerian Sosial Bahan Sospena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Kembali dilanjut Apakah umur 20-40 tahun akan digraduasi Tahap yang ketiga sahabat sosial Nah kita mengutip dari laman resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada Roadshow Pena kedua selesai digelar di Nusa Tenggara Timur Ada yang berbeda dalam Roadshow Pena kali ini Kemensos memboyong kerjasama dengan swasta skala nasional Untuk memberikan pelatihan kewirausahaan warga Nusa Tenggara Timur Harapannya para warga mendapatkan bekal pengembangan usaha Tidak lagi bergantung bantuan sosial dan berdikari ekonominya Pena Kementerian Sosial Nah dari pernyataan tersebut sahabat sosial Ada keterangan harapannya para warga mendapatkan bekal pengembangan usaha Tidak lagi bergantung bantuan sosial dari Kementerian Sosial tentunya Jadi Kementerian Sosial berharap kepada KPM yang berumur 20 hingga 40 tahun Yang berusia produktif tentunya Semoga mempunyai wawasan dan berlatih untuk berwirausaha ya sahabat sosial Agar nantinya bisa keluar dari jerat kemiskinan Dan tidak lagi mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah Dan Kementerian Sosial Republik Indonesia Maka Kementerian Sosial memberikan program pena tersebut Ya sahabat sosial atau pahlawan ekonomi dan santara Agar nantinya teman-teman semuanya ada Nanti akan ada pendampingan dari pendampingan sosial Terkait yang sudah lama merintis usaha Di atas 1 tahun ataupun baru mulai merintis Nanti akan diberikan wawasan Kemudian diberikan pemahaman Terkait usaha apa yang teman-teman semuanya ketahui Misalkan jualan bakso, mie ayam, dan lain sebagainya Nanti akan didampingi oleh pendampingan sosial Nantinya akan mendapatkan bantuan sosial pena Yaitu di tahun 2023 adalah 5 juta rupiah Sebelumnya di tahun 2022 adalah 6 juta rupiah Namun karena anggaran yang menurun di tahun 2023 Maka pemerintah atau Kementerian Sosial memberikan Hanya 5 juta rupiah untuk membeli tempat berjualan Peralatan berjualan dan bahan baku ya sahabat sosial Nah itulah teman-teman semuanya Terkait kapan akan diberlakukan Apakah di tahap ketiga nanti Akan ada pendataan ulang Nanti kita tunggu saja Konfirmasi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!